Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel saya Jamashu Auto Jadi untuk kali ini saya akan mereview atau membahas Untuk mobil Toyota Kijang Zenith Hybrid Tahun 2023 Saya akan membahas untuk dimensi pada mobil ini ya Untuk Zenith Innova Hybrid 2023 ini Untuk dimensinya yaitu untuk panjangnya pada mobil Innova ini Yaitu 4775 meter Untuk panjangnya, sangat panjang sekali guys ya Untuk mobil Zenith Hybrid ini Untuk dimensi panjangnya Dan untuk dimensi pada lebarnya Pada dimensi pada lebarnya yaitu 1775 milimetre lebarnya Dan untuk tingginya Tinggi pada mobil ini yaitu 1850 meter Dan untuk ground clearance nya Kalau untuk ground clearance nya Yaitu 185 milimetre ya Untuk ground clearance nya Berarti lebih tinggi ya Pada SL7 ya Kalau SL7 ini kurang lebih 210 mungkin Atau 200 lah Untuk ground clearance nya Sekarang saya akan pada bagian dimensi velg Untuk dimensi velg Untuk dimensi velg atau BUN pada mobil ini Pada dimensi pada mobil ini yaitu Ukuran ring 18 Ring 18 Untuk dimensi velg untuk dimensi nya ring 18 Dengan ukuran yaitu 225 per 50 Dengan ring 18 ya guys ya Jadi ring nya ring 18 Dengan ukuran 225 per 50 ring 18 guys Ring 18 Disini sudah ada cover fender Ada lapisan cover fender Disini ada logo high paid High paid Dan untuk Sepi nya sudah black glossy ya Warna sudah black glossy Untuk lampu shine nya sudah LED Sudah auto folding Retract dan auto mirror Untuk handle nya Yaitu sudah ada kombinasi chrome ya Disini ada list kaca yang sudah menggunakan chrome Untuk Ini sudah ada tambahan talang air guys Ada tambahan talang air Dan di atas sudah ada panoramik Sandroof ya Di atas ada bagian panoramik sandroof Oke Jadi untuk lanjutannya Saya membahas pada bagian body kit Disini body kit nya sudah Modelista Body kit nya sudah modelista Disini ada list body plastik Nampak elegan sekali ya guys ya Dengan kombinasi cover fender ini Nampak elegan sekali guys Nah untuk pada bagian depan Untuk pada bagian depan Disini ada kamera 360 Dengan kombinasi grill yang sangat menawan Apalagi dengan list pada grill Dengan ornament-ornament silver ya Pada bagian grill ini Nampak mewah sekali Disini ada fogline tambahannya Untuk send pada bagian lampu Yaitu sudah menggunakan DR-Light Sudah menggunakan DR-Light Disini Disini ada depan ada sudah ada sensor Kalau untuk tipe V Untuk tipe V nya yaitu disini Ada send nya ada disini Menggunakan bola lem Ya pada bagian lampu utama Lampu utama Lampu ini sudah LED proyektor Nampak mewah sekali guys ya Dengan logo dan emblem Nampak mewah sekali ya guys ya Jadi untuk dimensi pada bagian velg Atau ban Baik itu pada bagian depan Dan pada bagian belakang Sama saja guys ya Untuk dimensinya Untuk dimensinya sama saja ya Menggunakan ring 18 Menggunakan band randak Menggunakan ukuran 225 Per 50 ya Untuk ukuran ban Nah disini ada logo Kijang Innova Disini ada logo Zenix Dan untuk Pintu belakang Sudah elektrik ya Door power backdoor Jadi otomatis Baik itu saat kita membuka Dan menutupnya bisa menggunakan Door back power ya Dan ini elektriknya Bisa menggunakan Door back power Oke untuk selanjutnya Saya akan membuka Pada bagian mesin ya Untuk kabin mesin Bagian atas ini Sudah ada pengamannya Untuk peredamnya Seperti Sama dengan seperti yang terdahulunya ya Semua data-data ada peredamnya Untuk pada bagian atas Untuk kombinasi pada mesin Highbeat ini Yaitu untuk outputnya Yaitu 185 PS Untuk listikan Highbeatnya Yaitu 113 PS Dengan torsi 206 Nm Dan untuk mesinnya sendiri Dengan 2000 cc 4 silinder Yaitu dengan Outputnya Yaitu 152 PS Dengan torsi 186 Nm Jadi dengan Kombinasi Highbeat Untuk mobil Toyota Kejang Zenik ini Sangat iri guys Untuk harga Barunya Untuk tipe Q ini Yaitu kurang lebih 611 Juta ya Untuk tipe yang Q Untuk tipe V nya Yaitu kurang lebih Sekitar 540 Atau 38 Juta ya Untuk tipe V Kalau untuk tipe Q Lebih mahal guys Karena lebih Aplikasi atau fiturnya Lebih banyak ya Untuk tipe Q ini ya Oke Coba saya akan melanjutkan Pada bagian interior guys Oke guys Untuk kelanjutannya Saya akan membahas Pada bagian interior Pada mobil ini ya Untuk Interior nya Saya akan jelaskan dulu Pada bagian Door trim Untuk door trim nya Yaitu Berbahan Soft task ya Berbahan soft task Untuk handle nya Sudah chrome Kombinasinya sudah Silver Disini Sudah Auto Otomatik ya Untuk power window nya Disini ada auto Folding Auto Retreat Dan window ya Untuk Dashboard nya Disini bahannya Hard plastik Untuk pada bagian bawah Dan disini Untuk soft task Pada bagian atas ya Untuk bagian Dekat Kisi AC ini Untuk bahannya Soft task Dan pada bagian atas ini Dekat Hard plastik guys Disini ada Speaker Door pocket Dan Car holder ya Untuk armrest nya Sama Armrest nya Sama Untuk shift pada bagian Driver Untuk bahannya Bahan leather ya Semua Untuk Jod nya Pada mobil Toyota Kizang Zeli Guy bait ini guys ya Sangat mewah Sekali guys Oke Sekarang saya akan Memangkan pada bagian Pintu tengah ya Untuk door trim nya Sama Untuk pada bagian Door trim Pada bagian atas ini Hard plastik Dan ini ada pada bagian Soft task Kalau ini sama Dengan hard plastik ya Untuk door trim nya Disini ada speaker Cup holder Dan ini bagian Door pocket Jadi nampak Bagus ya guys ya Apalagi Ada Panorani sunroof nya Pada bagian atas Jadi buat teman-teman Yang mau beli Mobil Toyota Kidang Zenik ini Disini saya akan Membahas ya Untuk Dimensinya Interior nya Mesin Dan harganya Harganya Kurang lebih Yaitu 611 juta ya Untuk yang tipe Q ini Kalau tipe V Kurang lebih 500 510 lah Eh 538 Untuk yang tipe V Jadi Hanya ini Yang guys ya Untuk review Ataupun Membahas Untuk mobil Spesifikasi Pada Toyota Takijang Innova Zenik Ini Yang Hybrid Tipe Q 2023 Semoga Bermanfaat Buat teman-temannya Terima kasih Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh